Alhamdulillah akhirnya hujan turun juga, setelah beberapa hari kering dan suhu yang panas di tempat Bang Tani. Kali ini Bang Tani akan berbagi pengalaman dan resep alat tani di kota apabila musim hujan tiba. Karena penanganan ayam berat lekon di saat musim panas dan musim hujan ada perbedaan yang penting. Ini sangat penting untuk dilakukan, karena salah perawatan bisa sakit ayamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah akhirnya hujan turun juga, setelah beberapa hari kering dan suhu yang panas di tempat Bang Tani. Semoga musim hujan kali ini membawa berkah dan memberi kesempatan bagi para petani untuk mulai menanam. Begitu pula bagi para peternak ayam seperti Bang Tani bisa memulai mengumpulkan air di mineral dari air hujan. Fungsi air di mineral dari air hujan banyak sekali. Bang Tani sudah buatkan video-video tentang pemanfaatan air hujan sebagai bahan minuman maupun pembuatan obat-obatan serta suplemen untuk ayam. Silahkan dilihat dalam daftar video yang sudah ada. Kali ini Bang Tani akan berbagi pengalaman dan resep alat tani di kota apabila musim hujan tiba. Karena penanganan ayam bat lecon di saat musim panas dan musim hujan ada perbedaan yang penting. Ini sangat penting untuk dilakukan karena salah perawatan bisa sakit ayamnya. Bagaimana cara perawatan di saat musim hujan? Tonton terus video ini sehingga tidak kehilangan informasi yang bisa jadi sangat penting untuk dilakukan. Pertama-tama Bang Tani ucapkan salam kenal bagi pemirsa yang baru berkunjung di channel Tani di Kota. Channel yang membahas seputar peternakan ayam white leghorn rumahan dengan sistem semi-organik. Sebelum kita mulai materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn. Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam merawat ayam white leghorn di musim hujan memang harus sedikit ekstra hati-hati. Karena di saat-saat seperti ini banyak berkembang virus dan bakteri yang merugikan disebabkan kelembaban udara yang terjadi. Di musim hujan, otomatis matahari sebagai disinfektan alami berkurang intensitasnya. Di samping itu, matahari diperlukan untuk menghangatkan tubuh ayam sebagaimana untuk tubuh manusia. Coba ingat-ingat, di saat hujan terus-menerus, cuaca menjadi dingin, kita tentu rindu dengan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuh, bukan? Begitu pula dengan ayam. Ayam-ayam white leghorn milik Bang Tani memiliki kebiasaan untuk berjemur matahari pagi setelah mereka makan. Hal ini bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium dan metabolisme tubuh ayam karena sinar matahari mengandung vitamin D yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Menurut Michael F. Hollick, PhD, MD, Direktur Laboratorium Penelitian Tulang di Medical Center Boston University, vitamin D menjadi salah satu vitamin yang terbaik yang dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian yang dipimpinnya telah menemukan bahwa vitamin D bisa mempengaruhi kematian sel hingga daya tahan tubuh. Maka dari itu, jika tubuh kekurangan vitamin D, maka akan mudah lelah imbasnya aktivitas yang dilakukan menjadi tidak pernah maksimal. Tidak hanya itu saja, penelitian kesehatan yang dilakukan di School of Public Health Harvard University juga menjelaskan apabila kekurangan vitamin D akan mudah mengalami depresi atau stres pada ayam. Biasanya ini terjadi pada mereka yang cenderung jarang menerima paparan sinar matahari pagi. Lewat sinar matahari, vitamin D yang ada dalam tubuh menjadi aktif dan bisa dimanfaatkan secara optimal. Ada banyak sumber makanan yang mengandung vitamin D, namun demikian, tanpa bantuan sinar matahari, makanan tersebut tidak akan berfungsi sebagai vitamin D dalam tubuh. Hal itu sesuai dengan perkataan Beth Kitchen MSRD, Asisten Profesor Ilmu Gisi dan Ahli Pengobatan Osteoporosis di University of Alabama, Birmingham. Itulah salah satu resiko yang terbesar di saat musim hujan, karena paparan sinar matahari berkurang bisa berdampak pada kesehatan, metabolisme, dan daya tahan ayam terhadap stres. Artinya, di saat seperti ini, imun ayam dalam keadaan terendahnya. Padahal di satu sisi, pada saat inilah perkembangan virus dan bakteri sangat tinggi, karena tingginya kelembaban. Itulah mengapa banyak peternak pemula yang mengalami masalah di masa-masa seperti ini. Biasanya ayamnya banyak yang sakit dan langsung makan atau terdiam lesu. Apabila kita tidak segera mengantisipasinya, maka sakit ayam bisa makin parah dan mewabah kepada seluruh teman-temannya. Lalu, apa yang Bang Tani lakukan di saat musim hujan supaya bisa mengurangi resiko-resiko tersebut di atas? Yang pertama, pastikan alas kandang tetap kering. Ada beberapa langkah yang Bang Tani lakukan, antara lain. Yang pertama, pastikan alas kandang tetap kering. Periksa kebocoran-kebocoran yang terjadi di kandang. Apabila memungkinkan, segera perbaiki supaya air tidak masuk membasai alas kandang apabila hujan tiba. Seandainya air masuk ke dalam kandang, pastikan air tersebut tidak mengenang. Harus cepat kering mengalir ke dalam tanah. Itulah mengapa Bang Tani sarankan alas kandang yang ada di bagian bawah sekam merupakan tanah langsung yang dapat menyerap air, bukan di semen atau di keramit. Tutorial dan penjelasannya sudah Bang Tani buatkan di video terdahulu. Silahkan dicari. Semua hal tersebut penting supaya kandang tetap kering sehingga mengurangi resiko perkembangan virus dan bakteri karena genangan air yang ada. Sebagai tambahan, jika memungkinkan, tambahkan sekam bakar pada alas kandang karena kandungan karbon dan silikanya diharapkan dapat membantu menyerap bau kandang yang bisa mengganggu pernafasan pada ayam. Yang kedua, berikan tambahan semprotan disinfektan sebagai pengganti disinfektan yang diperoleh dari sinar matahari. Pada musim panas kemarin, Bang Tani jarang sekali atau bahkan bisa dibilang tidak pernah menyemprot kandang. Karena sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang dengan baik sehingga memberi efek disinfektan yang baik pada ayam serta kandang. Walaupun tanpa disemprot disinfektan, ayam tetap sehat, kandang tetap bebas bau dan lalat. Itu semua berkat sinar matahari yang masuk dengan memadai ke dalam kandang. Namun, di musim hujan, intensitas sinar matahari sangat berkurang. Bahkan tidak ada selama berhari-hari. Jika ini dibiarkan, akan sangat berbahaya. Untuk itulah, wajib menyemprot disinfektan pada kandang. Kalau Bang Tani menggunakan ekoenzim, tutorialnya sudah Bang Tani buatkan di video sebelumnya. Yang ketiga, faktor makanan. Di saat-saat seperti ini, Bang Tani selain memberikan menu yang mengandung jahe, kunyit, serta bawang putih di dalam makanan maupun minumannya. Karena bahan-bahan tadi selain membantu menghangatkan tubuh, juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan mampu menggunakan virus dan bakteri yang merugikan. Tata cara menggunakan jahe, kunyit, dan bawang putih sudah Bang Tani buatkan di video terdahulu. Silahkan dicari. Sebagai tambahan, apabila memungkinkan, porsi makan di saat seperti ini sedikit ditambah daripada porsi normalnya. Hal ini penting dilakukan, karena di saat cuaca dingin, maka ayam memerlukan energi untuk menghangatkan tubuh. Untuk itulah, pastikan mereka kenyang, supaya dapat menahan hawa dingin yang menyerang. Cara menambahkan makannya, sebaiknya ditambah waktu pemberiannya. Misalnya, apabila biasa diberikan dua kali dalam sehari, maka kali ini bisa diberikan tiga kali dalam sehari. Apabila memungkinkan diberikan di saat hujan, atau setelah hujan redah. Yang keempat, pembuatan penghangat. Ini alternatif. Apabila di malam hari, kita bisa buatkan perapian dekat kandang ayam. Hal ini berfungsi untuk memberikan kehangatan, serta berfungsi untuk mengusir serangga pengganggu, seperti nyamuk, dan sejenisnya. Perapian ini bisa dibuatkan dari ranting pohon, atau limbah kayu yang ada. Demikianlah langkah-langkah yang perlu diperhatikan di saat musim hujan, supaya kita bisa mengurangi risiko terserang penyakit pada ayam-ayam kita. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh ayam hujan-hujanan? Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Makanya, jangan lupa untuk subscribe, dan klik loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Demikianlah video kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bila ada yang ingin menambahkan mengenai langkah-langkah yang dilakukan di saat musim hujan, silakan gunakan kolom komen, sehingga kita dapat diskusikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup, ada perbedaan penanganan ayam di musim hujan dan musim panas. Semua harus dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan, supaya ayam tetap sehat dan produktif. Salah perawatan atau bahkan tertukar caranya akan berakibat fatal bagi ayam-ayam kita. Peternak itu mudah, asalkan kita tahu ilmunya. Pastikan kita terus belajar, karena itulah modal terbesar dari usaha ternak kita. Silakan share ke rekan lain, supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal sederhana ini bermanfaat untuk mereka. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen, atau bisa juga gabung di grup telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang peternak ayam wet leghorn semi-organik, silakan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silakan gunakan link sosial media yang sudah tersedia. Sedangkan yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silakan klik link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.